Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan saya dia di Rizki Air Lise ya Untuk kalian yang di rumah ini gimana ya kabarnya Semoga baik-baik saja ya Sehat selalu, dilancarkan Rizki-nya Dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Oke, kali ini tuh saya akan men-review Senapan Angin Predator Sultan ya Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke, saya akan men-reviewnya dari larasnya ya Dan saya itu akan membahas Dari bentuk laras dan juga panjang laras Dan untuk larasnya ini Larasnya ini menggunakan laras H2S ya Dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong Ini tuh yang dinamakan serombong Itu ini ya, ini tuh serombong Dan untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 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 12 cm Odenya 14 cm Dan di ujung laras ini Di ujung laras ini sudah dilengkapi dengan penutup laras ya Penutup larasnya itu pastinya bisa dibuka Dan bisa juga kalian ganti menggunakan peredam Ini ya, ini tuh bisa dibuka Dan penutup laras itu sebagai variasi Juga bisa kalian ganti menggunakan peredam ya Dan di setiap pembeliannya Di galeri senapan angin Itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38 Intinya kalau kalian suka yang senyap-senyap Itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam Intinya itu sudah ada bonus peredam Yang super besar Dan pastinya odinya sudah OD38 Dan untuk tabungnya ini Tabungnya ini tuh menggunakan tabung Venom 500 cc ya Bukan tabung GSM Tapi tabung Venom Dan di antara laras dengan tabung Itu pastinya sudah dilengkapi dengan satu cincin laras ya Di sini itu sudah dilengkapi dengan satu cincin laras Yang fungsinya, fungsinya itu cincin laras itu memperikat dan mempererat Antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak akan goyang saat kalian gunakan untuk berburu Dan pastinya kalau kalian gunakan untuk berburu Itu akan tepat sasaran ya Semisal kalau tidak ada cincin laras Itu laras dan tabungnya itu akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu tidak akan tepat sasaran Makanya di sini itu sudah dilengkapi dengan satu cincin laras Agar aman ya Intinya itu agar aman dan tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Dan untuk bagian pengisian angin Untuk bagian pengisian anginnya itu ada di sebelah sini ya Ini itu yang dinamakan pengisian angin Dan untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini kupler ya Intinya itu mudah banget karena sudah menggunakan mini kupler Dan untuk pompanya Pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer ya Untuk manometernya itu ada di sebelah pengisian angin Di sini ya manometernya itu ada di sini Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya semisal anginnya itu sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan anginnya itu tetap awet Dan pastinya tabunya itu tidak mudah bocor Intinya jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan Agar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Oke selanjutnya saya akan membahas ke bagian chamber ya Untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC ya Dan untuk pengisian peluru Untuk pengisian pelurunya itu pastinya ada di tengah-tengah chamber Ada di sini Dan untuk pengisian anginnya itu kalian bisa isi dengan magazine Ini juga bisa kalian isi dengan single suit ya Dan untuk di atas chambernya ini sudah dilengkapi dengan lay mounting atau penaruh teleskop Dan untuk bagian tarikan Bagian tarikan itu ada di sini ya di samping chamber Dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Bukan lagi menggunakan tarikan grendel ya Karena sudah menggunakan tarikan seat lever Sehingga itu lebih enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu Dan pastinya ringan banget karena Apa namanya ini Tarikannya itu sudah menggunakan tarikan seat lever Dan untuk trigger Untuk trigger ada di bawah sini ya Ini itu namanya trigger Dan untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max Sudah tidak lagi trigger klasik tapi trigger max ya Dan di atas triggernya ini sudah dilengkapi dengan save trigger atau pengaman picu Yang berfungsi itu untuk pengaman ya Jika kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Kalian bisa pencet pengaman picunya Atau save trigger Biar senapan angin kalian itu tidak dipakai Semerang orang ya Misalnya kalau akan dipakai anak-anak itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan gitu Dan untuk bagian apa namanya Star Power Untuk Star Powernya ada di dalam sini ya Karena Ininya itu bisa kalian lipat Dan kalian itu bisa lihat setelan powernya ya Ini itu bisa dilipat seperti ini Dan di dalamnya situ sudah ada setelan power Dan untuk setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan ke kanan untuk big game Yang small game itu yang untuk buruan kecil ya Dan yang big game itu untuk buruan besar Intinya itu kalian kalau menggunakan setelan power itu jangan sampai kebalik ya Yang big game yang besar yang small game itu yang kecil Oke selanjutnya itu saya akan membahas ke bagian popor Untuk popornya ini menggunakan popor maju mundur ya Popornya itu bisa dimunjukkan seperti ini Out of the top Dan bisa kalian majukan juga Intinya itu mudah banget ya Sudah tidak menggunakan popor klasik Tapi sudah menggunakan popor maju mundur Dan intinya itu mudah banget kalau kalian gunakan untuk memundurkan dan untuk memajukan ya Dan di belakang popor itu sudah dilengkapi dengan sandaran bahu Yang terbuat dari karet mentah Sehingga itu lebih nyaman dan pastinya empuk banget Karena pembuatannya itu dari karet mentah Intinya itu nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersender ya Ya dan untuk harga senapan angin ini Itu cuma 7.100.000 saja ya Yang pastinya itu sudah free on care di seluruh Indonesia Kecuali Maluku dan Papua Dan pastinya di harga yang segitu itu sudah mendapatkan senapan angin yang super bagus ini ya Dan pastinya sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Di antara bonusnya itu ada 7 bonus ya Yang bonusnya itu ada tas, talisan dan gantungan peluru, peluru tes, magazin, peredam dan juga STKS Intinya bonusnya ada 7 bonus ya Intinya cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan senapan anginnya Untuk kalian jika ingin membeli senapan angin ini Kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya Pastinya ada 2 cara ya Ada cara COD dan juga transfer Dan cara COD itu pastinya gampang banget ya Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk kritik dan saran Tulis di kolom komentar Saya Dia, pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton